Oh duitnya aja banyak ngapain harus ngutang-ngutang. Gak tau saya, saya gak tau obligasi apa, untuk apa gak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti silpa kita jangan teriyu, ya kan. Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6-7 lagi. Gak tau apa harus pake obligasi-obligasi ya. Jadi bukan perkhidmatan ya Pak, tapi tidak terserap. Ya tidak terserap itu. Isu hutang saya di lantai hutangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya, bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah seribu. Jangan dipikir saya hutang segede itu, enak aja. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak kagal paham. Utang tak terbayar, Presiden turun. Laporan BPK, badan pemeriksa keuangan yang hanya melegitimasi khawatiran publik atas kebijakan pemerintah yang terus-menerus memperbesar hutang. Masyarakat sudah gelisah atas penanganan yang acak-acakan dalam mengelola negara. Negara dibawa ke arah kebangkrutan, sehingga yang terdengar hutang dan hutang saja. Menteri Keuangan Sri Mulyani sibuk mencari pinjaman. Ironinya adalah pinjaman untuk sekadar membayar hutang, yaitu untuk membayar bunga ratusan triliun. Menurut BPK, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 persen sampai 6,8 persen, dan rekomendasi IMF 7 persen sampai 19 persen. Serta rasio hutang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR 92 persen sampai 167 persen, dan rekomendasi IMF 90 persen sampai 150 persen. Hingga akhir Desember 2020, hutang pemerintah mencapai 6.074,56 triliun rupiah, naik tajam dari akhir Desember 2019, 4.778 triliun rupiah. Dalam setahun, hutang bertambah Rp 1.296,56 triliun rupiah. Ketua BPK, Agung Firman, menyatakan, memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar hutang dan bunga utang. Sibuk mencari pinjaman untuk bunga itu sangat ironi. Jika dapat pinjaman tentu menambah beban. Jika tidak dapat, maka segera masuk IGD. Masalah hutang pemerintah itu menjadi persoalan serius, menyangkut kelangsungan pemerintahan presiden yang konon digadang-gadang untuk memperpanjang jabatan hingga tiga periode. Jangankan tiga periode, dua periode saja rakyat dan bangsa Indonesia sudah sesak nafas. Tak ada kemajuan, tidak ada prestasi yang ada hanya frustasi. Persoalan hutang pemerintah hanyalah satu masalah dari pengelolaan negara yang belepotan. Sudah mengorbankan kedawatan ekonomi dengan memeluk negara komunis, RRC, masih juga investasi majat. Alih-alih maju justru banjir TKA Cina. Publik mereaksi atas mengalirnya TKA yang tidak jelas jumlah dan kualifikasinya itu. Menko Kemaritima dan investasi, Luhut Panjaitan, Sang Protektor harus loncat sana loncat sini demi investasi. Lucunya, sampai harus menghadap dubes Saudi segala sambil mengurus kuota haji katanya. Ketika pemerintah tidak mampu membayar utang, maka negara menjadi negara gagal bayar atau default, yang berimplikasi luas pada banyak sektor. Hilang kepercayaan dari investor sudah lah pasti dan ini membuat anjlok dan kacaunya pasar saham. Lembaga keuangan akan gagal melakukan antisipasi apapun. Pendanaan untuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik lain akan terhenti. Masyarakat pun bersah. Keresahan membuat masyarakat ingin menyelamatkan uangnya dan akibatnya perbankan pun kolaps. Ini berpengaruh pada nilai mata uang nasional. Sementara dunia usaha lesu, perusahaan gulung tikar, pengangguran meningkat. Jika tidak dikendalikan, maka kerusuhan dan penjarahan terjadi di mana-mana. Pemerintah pun akan goyah. Default bukan tak berisiko. Ketika mendengar negara sudah gagal bayar saja, efek psikopolitis akan terjadi. Mungkin IMF dapat membantu hingga negara melakukan restrukturisasi pembayaran. Akan tetapi belajar dari pengalaman tahun 98, turunnya IMF justru mempercepat keruntuhan pemerintahan Soeharto. IMF bukan lembaga yang steril dari misi politik global. Kini desakan agar Jokowi mengundurkan diri sudah terdengar. Bahkan ada yang masuk melalui proses hukum. Memang yang terbaik adalah mengundurkan diri secara sukarela, agar suksesi berjalan dengan baik, konstitusional dan muncul figur baru yang kompeten. Jika harus melalui kekacauan masif dan Jokowi diturunkan secara paksa, walaupun masih dalam garis konstitusional, maka implikasi politiknya tentu buruk. Biaya politik jauh lebih mahal. Oleh karenanya, warning BPK harus diperhatikan serius, kepercayaan harus dibangun, evaluasi mendasar dan jalin solidaritas nasional, stop kriminalisasi ulama dan aktivis, buka kran demokrasi, serta mulailah langkah untuk menggambarkan terjadi islah dan pertobatan nasional. Jika tidak, maka gagal bayar adalah sinyal bahwa Jokowi memang harus turun baik pelan-pelan ataupun cepat. Tidak perlu menunggu proses pembusukan hingga tahun 2024. Warisan utang Jokowi kepada Presiden berikutnya bisa lebih dari 10.000 triliun rupiah. Ekonomi senior Prof. Didik Cerahwini mengaku setuju dengan kekhawatiran dari BPK bahwa Indonesia tidak akan pernah mampu membayar utang yang kian mengguno. Kemudian, ahli ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, ia juga meminta kepada pemerintah agar tidak memberangus yang kritis, termasuk kepada BPK. Saya setuju dengan BPK mengingatkan pemerintah karena tugasnya memang harus begitu. Jangan kemudian kritis malah dinafikan atau bahkan yang kritis diberangus. Yang kritis seperti yang dilakukan sekarang terhadap aktivis. Begitu kata Didik kepada kantor berita politik RMOL pada hari Kamis 24 Juni. Dia juga memberikan koreksi sedikit kepada BPK bahwa utang yang menjadi tanggung jawab pemerintah bukan hanya di APBN yang nilainya Rp6.527 triliun rupiah, namun juga utang BUMN senilai Rp2.143 triliun rupiah. Utang BUMN keuangan sebesar Rp1.053,18 triliun rupiah, dan BUMN non-keuangan sebesar Rp1.089,96 triliun rupiah. Jadi, total utang pemerintah pada masa Presiden Jokowi sekarang sebesar Rp8.670 triliun rupiah. Tegas Didik, rektor Universitas Paramadina itu juga menambahkan, di sisi lain saat ini, BUMN juga dipinta dan dibebani tugas untuk membangun infrastruktur dalam proyek pembangunan nasional. Kalau gagal bayar ataupun bangkrut, harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah. Warisan utang Presiden Jokowi kepada Presiden berikutnya bisa lebih dari Rp10.000 triliun rupiah, ujar Didik mengingatkan. Ada pun konsekuensi yang didapat Indonesia dari tumpukan utang luar negeri ini, Didik juga mengatakan APBN akan terkena beban berat lantaran harus membayar utang yang sangat besar. APBN akan lumpuh terkena beban utang ini dengan pembayaran bunga dan utang pokok yang sangat besar. APBN bisa menjadi pemicu krisis ekonomi, begitu katanya. Kalau 20 tahun lalu krisis 1998 dipicu oleh nilai tukar, maka sekarang bisa dipicu oleh APBN yang berat digabung dengan krisis pandemi, karena penanganan yang salah kaprah sejak awal. Jadi gabungan dari kedua faktor itu potensial memicu krisis, ucap Didik melanjutkan. Terima kasih telah menonton!